Apakah wanita itu harus paling belakang akhirnya di tembok gitu loh Itu untuk barisan yang pertama atau bagaimana? Oh baik Jadi emang begitu Barisan perempuan itu yang paling gede, yang paling deket temboknya Paling belakangnya Makin deket dengan laki-laki makin dikit ganjarannya dalam sholat Dia makin belakang makin banyak Itu begitu untuk barisan perempuan beda dengan laki-laki Kalau laki-laki jangan belakang dulu Kalau laki-laki barisnya ngisinya belakang dulu kasih jilbab Karena ajaran buat perempuan Laki-laki barisnya sop awalnya tuh 1, 2, 3, 4 Anggap masjid ini ada 100 Dibagi 2 Laki 50, perempuan 50 Maka perempuan yang 100, 99 Terus aja yang 100 paling gede Laki-laki yang 1 paling Begitu Iya nanti diisi sama yang lain Emang begitu cara Cara barisnya Itu kayak begitu Cara barisnya Maka tinggal diatur aja Kalau gak ada tempatnya Bagaimana buat ngisinya Ini yang depan Ngelangkahin ini bagaimana Ya gak apa-apa Kalau depannya kosong Nanti berbicara ngelangkai orang sholat Nanti bakal dibedah Di depan Itu begitu Ya baik Yang belakang dulu tuh kasihan Itu bukan boleh lagi Sangat bagus Kalau kita ketinggalan berjamaah Temen kita tuh tolongin yang sholat sendiri tuh Dimakmumin atau diimamin terserah Supaya dapat 27 Nabi bilang Siapa yang mau nolongin orang ini Biar ada 27 Itu ganjarannya gede Namanya iada Sangat bagus Sangat bagus Tolongin jangan gak Begitu Iada tuh bagus Wallahualam Sebentar Ya ini nih Assalamualaikum Terima kasih Ini namanya disebut darurat Kayak tadi Yang disuruh mundur Imam apa makmum Dilihat Makmum ini Baris itu ke tembok Si imamnya nih sebelum sholatnya Gitu Pas makmum ini Emang dia nempel begitu Belakangnya udah tembok Dateng lagi Ini bagaimana Untuk ngebuat shop Si imamnya aja yang ngalah Begitu juga ketika darurat Imamnya dekat tembok Orang sebelah kiri Imamnya barisnya disitu Di sebelah kanan Sendiri sholatnya Ada makmum Gak mungkin untuk geser-geser Dengan sendirinya Ini namanya darurat Yang kayak begini Karena imam Imamnya tidak di tengah Yang model begini Biasanya gak dari awal Biasanya kejadiannya Itu namanya darurat Tidak mengapa darurat namanya Wallahualam Lanjut yang kedua Yang kedua Tadi Ada saat Maljut yang maha Solek makmum Tapi makmumnya Tidak mundur-mundur Iya Itu dia tuh Karena memang Semuanya menjadi masalah Emang harus ngaji Kayak tadi geser juga begitu Coba tuh yang sebelah kanan Tadi tuh Yang sebelah kiri nih Ngaji nih Atau yang sebelah kanan ngaji Mundur yang sebelah kanan Yang kiri kagak mundur-mundur Ini jadi masalah juga Iya Emang semuanya kudung ngaji Iya Jadi bagaimana tuh Ketika dicolek Dia kagak mundur-mundur Ya sudah kita mundur aja Darurat Dia sunat Dia gak ngamalin ajaran Sunat nolongin yang nyolek itu Selanjutnya Selanjutnya yang terakhir Pak Gai Kata-kata tadi Yang dicolek mundur Berarti kan ada Kekosongan Sabdi depan Begitu datang lagi Orang mungkin gak ngaji Tadi yang Dia bilang Dia gak paham Jadi gak misi yang kosong Sabdi depan tadi Iya baik Maka nanti Ada lagi yang datang lagi Suruh isi Siapa aja yang datang Suruh isi yang depan Kita nyelak barisan tuh Kalau depan masih kosong Gak apa-apa Ngelewati orang Sholat itu Kalau depannya masih kosong Ini sholat ini kosong depannya Saya lihat Baris 2 kosong Kita baris 5 Lewatin aja orang sholat Gak apa-apa Gak apa-apa Kan haram Nanti ada babnya Ini ada urayannya Nanti Urayannya tersendiri Dan biar ada luas Saya nyeranginya Ya Pokoknya iya baik Begitu Iya baik Waalaikumsalam Udah katanya Iya baik Nanti agar supaya Tidak itu Mungkin Kalau mesinnya Punya ini Apa tuh Yang tiang tuh Iya Kasih aja Tiang disitu Jadi yang nanya Jadi kemudian Gak merasa Gue nanya Jangan dikasih Dia jadi kasih Takut begitu Jadi masalah di saya Saya baperan juga Jadi biar baris Disitu kelihatan Begitu Bahwa dia duluan Dia belakangan Takut dikata kita Loh itu Kita munjuk duluan Kita gak kelihatan Barangkali Bisa dikasih Kasih disitu Di tengah Bisa Ada tiang Ini Ada Oh iya Boleh Tapi jangan Minggu depan Jangan Saya gak ngajar Minggu depan Minggu depannya lagi Bener gak Iya gitu Masih gini aja Ya Maafin Musik Tidak Pisih Ao Let Me Multumes Gid Ba multiple ünk